Wali Kota Pontianak, Sutarmiji, menghadiri agenda penilaian akreditasi program S1 Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura oleh Tim Badan Akreditasi Nasional Pergeruan Tinggi pada Jumat lalu. Pada agenda tersebut, Sutarmiji diminta untuk memberikan keterangan sebagai pengguna para lulusan jurusan akutansi yang bekerja di jajarannya. Ditemui usai memberikan keterangannya kepada penilai, Wali Kota Pontianak Sutarmiji mengatakan lulusan program S1 Akutansi Universitas Tanjung Pura sudah sangat baik kualitasnya dan beberapa lulusan program akutansi yang menempati posisi di kantor Wali Kota saat ini kinerjanya sudah bagus. dan di Kota di Peminta Kota ini kan dapat fakta sekarang ini. Dan yang itu, kapit akutansi kita itu alumi sini. Kasubitnya alumi sini juga. Kemudian kasubit bidang dalam alumi sini juga. di Inspektora di S1 Akutansi. Selain Sutarmiji, agenda tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bank Indonesia Kalimantan Barat, perwakilan dari Bank Kalbar dan perwakilan dari BPJS sebagai pengguna lulusan program S1 Akutansi untuk dimintai keterangan terhadap kinerja para lulusan. Sementara itu dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, Prof. Dr. Edi Suratman mengatakan, para alumi juga diundang untuk memberikan keterangan terkait di mana mereka bekerja dan apa capaian mereka. Sekarang itu nilai akutansi itu sudah B. Kalau ini bisa berhasil bagus, bisa B lagi. Kalau buruk, bisa C. Kalau baik sekali, bisa A. ekonomi pembangunan, jurusan lain, itu baru diumumkan dapat A. Dapat A. Jadi sudah dianggap baik sekali. Kalau A itu berarti, dia bisa mendaftar B, bisa mendaftar BCK, bisa mendaftar yang hebat-hebat. Lebih lanjut, ia mengatakan akreditasi program S1 Akutansi saat ini nilainya sudah B atau baik. Ia berharap program S1 Akutansi bisa mendapat nilai A atau baik sekali, agar para lulusannya bisa lebih mudah mendapatkan akses pada persaingan dunia kerja. Agustus Priyadi melaporkan untuk TheTanjungPuraTimes.com Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.